Cucuk kok Cucuk Kamu terintimidasi bener Mau nangis loh dia Maaf ya Lan Silahkan duduk Ini aku Kamu di rumah di sini dulu aja Sambil menunggu kursi aku ya Kita lihat dulu metamorfosanya Desi Ratnasan Ini foto doang ya? Berarti aku tetap gak dapet Oke, nanti kita lihat fotonya ya Disini disini aku tau ini ya Olga dan sepatu roda ya kan Itu blok M Ini blok M? Ya itu, yang di tengah itu blok M Ini blok M, ya ini yang Olga Terus kemudian kalau yang ini udah mulai gede ya Ini udah mulai sinetron ya Sebelum cinta ini Sebelum cinta ini bahkan Kalau ini mah udah Punya anak yang belah sini Sepatu aku nyangkut disini Udah jadi anggota dewan ya ibu ya Oke baiklah Ibu kalau bisa boleh milih nih Mau kembali gitu Kembali buat seneng-seneng aja ya Buat seneng-seneng aja for fun Mau kembali ke masa-masa yang mana? Saya sangat menikmati masa SMA saya Masa SMA Jadi itu yang rambutnya lurus banget itu? Yang di tengah itu? Yang di tengah itu Kenapa? Apa yang indah di masa SMA sih? Kayaknya menyenangkan ketemu dengan temen Terus semua temen juga have fun gitu ya Tidak ada beban Tidak ada pikiran Gak ada tagihan Gak ada tagihan Belum dikerjaan Jalan terus kan? Gak ada berhenti gitu Gak ada Jadi masa-masa mana yang di umur mana kira-kira itu mau perginya ke masa SMA? SMA itu saya senang dicapai Bukan bukan Maksudnya di umur berapa kira-kira kamu mau melarikan dirinya? Harusnya Sekarang ini Sekarang ini kayaknya saat yang tepat untuk ke masa SMA Ini dari kemarin udah melarikan diri ke masa SMA Dari kemarin ya? Dari kemarin Apa sih? Ternyata setelah menjadi Desira Tasari yang sekarang tuh apa yang berat sih? Alhamdulillah Atau yang Kalau boleh jujur Jujur Alhamdulillah Gak ada yang berat Yang berat sesungguhnya menjadi orang yang lebih baik Terutama untuk putri saya Coba kita lihat di fotonya Cing-cing Oke Kamu panggil siapa? Bunda panggilnya Panggil dia Nashua Nashua udah 19 tahun udah kuliah Insya Allah Juli ini 19 tahun Udah kuliah ya Udah kuliah semester 2 Kamu sebagai perempuan yang multi talenta ya Nyanyi Iya Anggota Dewan S2 juga nih tamu-tamu saya S2 loh Saya S3 Perkosipan Iya kan? Terus ya kamu banyak lah perjalanan hidup kamu Banyak macam dan ragamnya Jadi terkenal yang dikejar-kejar wartawan Iya Begitu ya dalam kehidupan rumah tangga juga banyak pengalamannya gitu Apa nasihat terpenting kamu yang selalu kamu wanti-wanti buat anak kamu Supaya dia juga tangguh gitu menjalani kehidupan Disiplin, konsisten dan komitmen Disiplin Konsisten dan komitmen Dalam melakukan segala hal Kalau nasihat nanti Ketika dia menjalani pernikahan apa Setelah yang berikutnya jangan kemana Tetap dirumpih Sampaijet Sampaijem Sekrek Terima kasih